Dan pemirsa para Jemaah Kloter 3, Sal Banten hari ini tiba di Jakarta dan langsung dibawa ke Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Dari Asrama Haji mereka langsung pulang ke rumah masing-masing. Dan pemirsa kini kita bergabung dengan Wan Aniska untuk melihat suasana kepulauan Jemaah Haji di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Wan Aniska, apakah Jemaah Haji Kloter 3 sudah tiba? Baik Yubi dan Reza, setelah pagi tadi Jemaah Haji Kloter 2, Sal Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Sore ini Jemaah Haji Kloter 3, asal DKI Jakarta yang berjumlah 390 orang tiba di debarkasi Pondok Gede Jakarta Timur. Seperti yang diketahui saat ini, di belakang saya merupakan aula yang disediakan oleh petugas, di mana nantinya para Jemaah akan diistirahatkan untuk sementara, sambil diberikan makanan, minuman, dan dibagikan koper serta air zamza. Dan sementara untuk proses pabean dan imigrasi, kemudian pengecekan kesehatan, telah dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta, sehingga para Jemaah tidak perlu menunggu lama lagi untuk kembali ke rumahnya dan berkumpul bersama keluarganya. Untuk seperti yang diketahui, proses pemulangan dari Jemaah ini akan dibagi menjadi dua fase kepulangan. Yang pertama yaitu Jemaah Haji Kloter 1 hingga 29 akan diberangkatkan dari Jeddah dari tanggal 2 September hingga tanggal 21 September. Kemudian untuk gelombang kedua, fase kedua yaitu Jemaah Haji Kloter 30 hingga 64 akan diberangkatkan dari Madinah mulai tanggal 22 September hingga tanggal 5 Oktober. Dan untuk memberikan fasilitas yang maksimal dan pelayanan bagi para Jemaah di sini, pihak dari petugas Asrama Haji Pondok Gede juga memberikan pelayanan porter yang berjumlah 70 orang secara cuma-cuma, sehingga memudahkan para Jemaah untuk membawa barang bawaannya menuju mobil jemputan. Ya kembali ke Anda, Yufi dan Reza. Terima kasih sudah menonton!